Intro Oke guys, hari ini gue mau berangkat mudik ceritanya nih Tapi Bas Tian mau ikut ceritanya Nih jalan nih Bas Tian, ayo Masuk ya Hehehe Nih dia mau ikut guys ceritanya guys Ayo langsung aja kita berangkat Ini Bas Tiannya udah siap Dia nungguin gabut banget tuh Sampai ketidur-tiduran tuh Hehehe Kasian banget dia emang udah Gabut nungguin Nah langsung aja kita berangkat Nah karena gue Apa mobilnya Jadi gue gak bisa videoin ya guys ya Sepanjang perjalanan tuh Bas Tian melek Terus gak mau tidur Nah ini gue lagi gantian Nyetirnya Gantian sama Bokap gue Nah ini Bas Tian lagi Makan dulu Makan malam Mau kebareng Karena kita sudah mulai lapar guys Hehehe Bas Tian gak sabaran tuh Dia ngambil sendiri Dia ngerti kelamaan Dia kalau Dikasih mie sama nasi Itu dia pilih mie nya guys Karena Lebih berasa mungkin ya Ada rasa-rasanya gurih-gurih gitu Tapi kalau dikasih nasi Biasanya Ya Kalau ada mie nya dipilihin Makan mie nya dulu Itu Si Bas Tian tuh Sepanjang perjalanan tuh Dia gak tidur guys Ya sepanjang jalan tuh Ngelatin jalan aja Ya kalau kita makan Dia ikut makan Kalau kita ngemil Dia ikut ngemil gitu Jadi ya Bener-bener full gitu Dia gak Gak tidur sama sekali Di jalan Dia kayaknya Sayang kalau tidur katanya Jarang-jarang Perjalanan jauh Katanya naik mobil Jangan lupa Jangan lupa Nah ini kita lagi istirahat dulu guys Sholat Jadi kita sholatnya gantian Biar ada yang jagain Bas Tian Di mobil gitu Gantian kita sholatnya Karena Bas Tian tuh gak bisa ditinggal Dia kalau ditinggal takutnya Nyariin guys Gak mungkin kan Masuk-masuk masjid Itu kan gak sopan guys Jadi sholatnya kita gantian Nah ini hari udah mulai Terang ya Kayaknya udah mulai jaman 6 Bastian tetep ngemil aja dia makan Terus panjang perjalanan Dia tengok kanan Tengok kiri Makan Aduh makan Buang Saking udah kenyangnya dia Sampai dikasih makan aja udah gak mau Itu kejadian langka Itu perutnya bener-bener Sampai bulet Baru dia Berhenti makan gitu Itu bener-bener Jarang banget terjadi gitu Kalau sama Bastian Itu biasanya Gak pernah ada kenyangnya gitu Karena Tapi berhubung dia Sepanjang perjalanan itu Makan terus Jadi ya Penuh juga kali ya Perut bega juga Jadi makanannya dibuang-buang Udah gak pengen makan gitu Dia mau fokus Memperhatikan jalan Hehehehe Dia seneng banget Melatihin jalan guys Liat aja tuh Matanya tuh Bener-bener terfokus Sama sejalanan Sampai Dipanggil aja Dia kadang Cuek gitu Tegur-tegur orang di jalan Kalau ada orang yang liat dia Gitu Ya kalau ada orang yang liat Seneng deh Langsung ditegur Mau dia dimanjut-manjut Gitu Hehehe Nah ini pas udah siang Dia baru tidur nih guys Hehehe Mungkin capek kali dia Sepanjang jalan Gak tidur loh Pajangnya dari semalam Dia Gak tidur Hehehe Tapi giliran gue ikut tidur Dia malah bangun guys Liat Malah Jagain gue Tidak melukin gue Lagi tidur Nah ini dia Mula bangun lagi nih guys Dia itu Tidur cuma sebentar banget Jadi Ada suara motor Busik Weng gitu Bangun dia Langsung Langsung Liatin jalanan lagi tuh Jadi dia tuh Tidur tadi cuma sebentar doang Sekitar Mungkin ada lah ya Sejam lah ya Cuma Kayaknya gak ada sejam deh Sekitar 15 menitan dia tidur Terus bangun lagi Karena ini kan Gunung ya Dia naik turun gitu Mungkin dia Jadi gak Gak tenang gitu Tidurnya gak nyaman Akhirnya dia bangun lagi Dia ngeliatin jalan lagi tuh Panjang jalan Dia tengokin semua Diliatin ya kan Seneng banget ya Kalau dia jalan-jalan Terus langsung Melek Terus Sampai sore Dia langsung tidur aja Udah Dia langsung tidur aja Dia ngeliatin jalan selamat menikmati 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 selamat menikmati